Halo teman-teman, ketemu lagi di Youtube channel aku, Yanastari M.U.A. Hari ini aku kedatangan klienku umurnya berapa, Cik? 50 50, teman-teman. Dan mau di make up apa ini kali ini? ABG ABG itu apa, Cik? Anak baru bocap Wow, gimana kesteruhannya itu? Tetap ikutin kita ya, teman-teman ya. Check it out! Pertama-tama aku kasih es batu dulu, aku wear-wear ke seluruh wajahnya, teman-teman. Supaya pori-porinya itu mengecil, jadi foundationnya bisa nempel. Selanjutnya, teman-teman aku kasih serum. Serumnya aku pakai dari make over. Nah, ini aku juga kasih ke seluruh wajahnya. Jadi, jangan terlalu pelit ya kalau pakai serum. Supaya apa? Supaya wajahnya lebih kelihatan lembab aja. Jadi, jangan terlalu sedikit memberinya. Ini juga di-wear-wear ke seluruh wajahnya ya, teman-teman. Selanjutnya, aku kasih primer dari SK. Ini khusus untuk kulit-kulit yang sangat-sangat berminyak, teman-teman ya. Jadi, aku kasih ini supaya lebih matte hasil make up kita nanti. Ini juga aku ratakan, aku wear-wear ke seluruh wajahnya. Ini juga sama, teman-teman ya. Jangan sampai belentang-bentang atau ada yang tidak terkena primernya, teman-teman. Nah, selanjutnya untuk biasanya kalau sudah 50 ke atas, itu biasanya kan ada pori-pori besar. Pori-pori besarnya ini aku tutup pakai goyland, teman-teman ya. Ini juga aku ratakan di bagian-bagian yang pori-porinya besar. Jadi, nggak perlu sampai ke seluruh wajah ya, teman-teman. Selanjutnya, aku kasih shading. Shadingnya ini aku negro dari krayolan. Ini juga sama, teman-teman. Aku taruh di bagian tulang pipi, juga tulang rahang, juga begitu tulang hidungnya. Semua wanita pasti mau kelihatan tirus, teman-teman ya. Ini kalau lebar itu wajahnya katanya banyak rezekinya. Nah, selanjutnya wajahnya klien aku ini nggak begitu banyak flek, tapi ada sedikit-sedikit yang nongol. Flek-flek yang sedikit-sedikit nongol ini aku kasih derma oran dari krayolan. Selanjutnya, aku bikin foundation aduan ya, teman-teman ya. Ini aku campur karena kulitnya itu kulit yang berminyak. Jadi, aku kasih pakai derma color dari krayolan juga. Dan aku campur pakai naturactor. Dan aku juga campur pakai shimura, teman-teman. Shimura ini untuk aduan supaya lebih nggak matte aja ya, teman-teman ya. Jadi, aku campur-campur. Setelah aku campur-campur, aku mulai ratain dulu yang tadi shadingnya. Setelah shadingnya diratain pakai tangan. Selanjutnya, aku mulai tap-tap. Foundation-nya itu pakai sponnya Aikyo, teman-teman. Aku suka banget sponnya Aikyo ini karena sponnya itu nggak menyerap foundation yang terlalu berlebihan. Jadi, dia kalau ditap-tap di seluruh wajah, wajahnya itu langsung kelihatan glowing dan kelihatan bagus banget. Ini aku ratakan ke seluruh wajahnya. Aku tap-tap-tap-tap. Nah, setelah aku tap-tap-tap-tap. Jangan lupa juga, teman-teman ya, bagian jidatnya. Jangan terlalu dekat dengan bagian rambut-rambutnya. Supaya nggak seperti kayak rambut nenek, teman-teman ya. Nah, selanjutnya juga jangan lupa juga untuk bagian lehernya. Jadi, supaya warna antara warna wajah dan warna lehernya itu nggak jauh beda. Kita tap-tap semua ke seluruh wajahnya itu dengan tepat ya. Jangan sampai ada yang belentang-belentang. Supaya apa? Supaya hasil makeup kita itu lebih kelihatan bagus dan kelihatan elegan, teman-teman ya. Nah, selanjutnya ini di bagian-bagian mata. Aku sedikit pakai jari aja. Supaya apa? Kerutan-kerutan di bagian-bagian mata ini nggak nampak begitu menyolok ya. Jadi, untuk ingat-ingat kalau kita makeup umur 50-an itu, kita benar-benar harus ekstra hati-hati. Supaya apa? Kerutan juga nggak begitu kelihatan kerutan sekali. Tapi juga kalau dibilang tebal juga butuh tebal. Tapi dibilang tipis juga butuh tebal juga. Jadi, itu harus kita imbangkan. Supaya ketebalannya itu bisa pas. Nah, selanjutnya kita ratain, kita rapiin. Pakai spon ini aku tap-tap-tap ke seluruh wajahnya. Sampai benar-benar foundation-nya itu nempel sempurna di wajah klien aku. Dan selanjutnya, teman-teman, aku pakai bedak anti-shine. Ini dari Krayolan. Ini aku uwar-uwar pakai kuasnya Make Up For Ever, teman-teman ya. Ini aku uwar-uwar ke seluruh wajahnya. Dan bagian lehernya. Selanjutnya, teman-teman, aku juga pakai bedak dari LT Pro. Nah, ini aku juga uwar-uwar ke seluruh wajahnya. Tiga bedak itu aku ratain, aku sapu jadi satu. Dan aku uwar-uwar ke seluruh wajahnya. Nah, teman-teman, kalau pakai bedak itu jangan pelit-pelit. Semakin bedaknya tebal, itu semakin bagus. Selanjutnya, aku pakai bedak dari Make Up For Ever, teman-teman. Jadi, kita boleh macam-macam bedaknya, teman-teman ya. Jangan ragu-ragu. Ini aku pakai bedak macam-macam. Itu sebetulnya makin keren. Nah, selanjutnya, teman-teman, aku pakai bedak satin powder dari Krayolan juga. Ini aku juga uwar-uwar ke seluruh bagian wajahnya. Supaya wajah klien aku itu lebih nampak glowing. Selanjutnya, aku pakai shading. Shadingnya ini aku, tadi kan sudah shading dalam, teman-teman ya. Tapi sekarang ini aku pakai shading luar. Shading luarnya aku pakai dari produknya Make Up For, teman-teman. Aku suka banget shadingnya ini. Jadi, kita benar-benar shadingin di bagian-bagian tulang pipi, tulang rahang. Juga di bagian hidung, jangan lupa, teman-teman ya. Jadi, semuanya kita shadingin. Nah, akhirnya, jangan lupa juga, teman-teman, itu bagian hidung itu dirapiin ya. Kadang saya nggak cuma pakai jari tangan aja. Tapi, kadang saya juga pakai puas. Supaya hasilnya benar-benar lancipnya, runcingnya itu sempurna, teman-teman ya. Jadi, kepalsuannya itu nggak nampak-nampak palsu banget. Tapi, kita butuh benar-benar ya memang sedikit ada perubahan. Selanjutnya, aku pakai blush on. Blush on-nya ini aku pakai juga dari produknya Krayolan juga, teman-teman ya. Ini aku uwer-uwer ke pipinya, teman-teman ya. Nah, selanjutnya aku rapiin, teman-teman, bagian alisnya. Nah, kadang alis seseorang itu kan gondrong ya, teman-teman ya. Nah, ini aku rapiin. Aku pakai pisau alis dan aku rapiin. Tapi, jangan pernah gundulin, teman-teman ya. Kasian, kalau gundulin itu kan klien kita belum tentu dia bisa bikin alis sendiri. Jadi, kita juga perlu hati-hati, teman-teman. Karena kali ini makeupnya itu casual. Jadi, ya casualnya harus tetap kelihatan yang ngok gitu ya, teman-teman ya. Ini matanya bagian dalamnya. Aku kasih pensil dulu. Pensilnya aku pakai dari Pixi, teman-teman. Nah, tuh. Baru dibuka matanya, sudah langsung ngok. Nah, ini yang bikin matanya makin ngok, teman-teman. Yaitu, bulu mata Aikyo. Aku suka banget sama bulu mata Aikyo ini. Karena, bulu mata Aikyo ini sangat-sangat bagus banget untuk mata-mata orang umur 50-an. Untuk setiap kita bisa pasang sendiri. Itu kelebihannya. Jadi, nggak perlu membutuhkan makeup artis, teman-teman ya. Nanti, teman-teman bisa langsung DM adminnya. Dan setelah itu, suruh pilihin yang tepat buat mata kalian itu apa. Dan juga minta tutorialnya. Bagaimana cara memasang bulu mata Aikyo ini. Nah, ini benar-benar juara bulu mata Aikyo. Karena apa? Benar-benar bikin matanya langsung ngok. Itu, teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat sendiri. Mata yang tadinya turun langsung ngok. Terus, sekarang saya pakaiin lagi skotnya. Skotnya juga dari Aikyo. Ini juga skotnya juara banget. Karena tadi tuh, lihat teman-teman ya. Matanya yang turun seperti longsor tadi. Tiba-tiba langsung ngok, teman-teman. Wow, keren banget kan. Nah, terus sudah gitu ya. Ini nih, skotnya Aikyo itu. Dia itu aku suka banget. Karena dia itu nggak terlalu berat. Warnanya juga cocok sama kulit. Jadi, itu benar-benar bagus banget. Nah, selanjutnya karena ini casual. Nah, jadi aku memang pakai cuma wardah aja, teman-teman ya. Tadi kan sudah aku pisau alisin. Nah, ini aku isi pakai wardah aja, teman-teman. Jadi, sudah cuma wardah aja. Sudah langsung ngok alisnya dan penampilan wajahnya, teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat nih. Aku kali ini benar-benar nggak pakai esedo. Aku cuma pakai eyeliner. Blue matanya Aikyo. Sama skotnya Aikyo. Dan sama alisnya aku benerin pakai wardah. Tapi, teman-teman bisa lihat. Matanya langsung ngok. Langsung makeupnya lebih kelihatan elegant dan casual, teman-teman ya. Nah, ini selanjutnya di bagian depannya. Ini kebetulan aku rapiin. Aku samain kanan-kirinya itu pakai pensil Viva, teman-teman. Selanjutnya, ini aku juga pakai pensil bibir. Lipsticknya aku pakai lipstick makeover, teman-teman ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat bifon dan afternya, teman-teman. Nah, kunci untuk kecantikan awet mudanya itu aku ada di sini, teman-teman. Aku pakai magic belt dari Aikyo juga, teman-teman. Ini sangat-sangat mudah. Ini nggak perlu makeup artis. Jadi, kita orang-orang awam itu bisa ngerjain sendiri, teman-teman. Nah, ini caranya gampang. Nanti teman-teman bisa minta di Aikyo Alisis cara memasang magic belt ini. Jadi, wajah kencang tanpa botoks, teman-teman. Nah, ini bifon dan afternya, teman-teman. Teman-teman bisa mencoba dan aku percaya teman-teman bisa lebih baik dari aku. Selamat mencoba. Sub indo by broth3rmax